Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Dajang Jamaludin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tata cara pengaplikasian salah satu probiotik terbaik yang sering digunakan oleh para pembudidaya ikan nere di seluruh Nusantara. Namun sebelum saya ke pembahasannya, seperti biasa, bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, tidak ada salahnya kita bersahabat dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Simak terus video ini sampai tuntas agar sahabat paham bagaimana tata cara pengaplikasian salah satu probiotik terbaik ini. Simak terus. Baik sahabatku semua, disini saya sudah menyiapkan salah satu probiotik terbaik, yaitu EM4. Namun sebelum saya membahas bagaimana tata cara pengaplikasian probiotik EM4 ini, terlebih dahulu saya meminta izin dan meminta maaf kepada PT Songgolangit Persada yang telah memproduksi probiotik EM4 ini, karena saya akan mereview bagaimana cara pengaplikasian probiotik ini. Probiotik ini cukup mudah didapatkan di pasaran ya, jika sahabat ingin membeli probiotik ini silakan datang saja ke toko perikanan, pasti sudah banyak dijumpai probiotik ini. Tapi ingat EM4 ini banyak sekali jenisnya, dan warna botolnya juga bermacam-macam. Setahu saya ada yang pink seperti ini, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang coklat, dan lain sebagainya. Sementara untuk yang digunakan di perikanan berwarna merah muda atau pink seperti ini, di belakang botol ini juga sudah tertera manfaat dan cara aturan pakainya. Mungkin sahabat juga pernah membaca ya di belakang label botolnya ini, ada manfaat dan aturan pakai. Nah setelah saya baca, ternyata aturan pakai di belakang label botol ini, ternyata dalam skala besar, yaitu 4-6 liter per hektare. Sementara 1 botol ini, yaitu 1 liter. Berarti penggunaannya 4-6 botol ini per 1 hektare. Sementara yang saya tahu, para pembudidaya ikan lili di seluruh Nusantara ini, sering menggunakan kolam darat, kolam plastik atau kolam terpahas seperti ini. Dan ukurannya pun tidak besar-besar amat, relatif kecil dan pervariasi. Dari mulai ukuran 2x2 meter, 2x3, 2x4, 2x5, dan lain sebagainya. Ada juga yang menggunakan ukuran 3x3 meter, 3x4, 3x5, 3x6, dan lain sebagainya. Dan di sini juga tidak tertera untuk aturan pakai dalam skala kecil. Maka dari itu, di video konten kali ini, saya akan membahas secara pengaplikasian probiotik EM4 dalam skala kecil. Perlu sahabat ketahui juga, di dalam probiotik EM4 ini terdapat banyak sekali bakteri positif yang siap bekerja. Sepengalaman saya menggunakan probiotik EM4 ini, bakteri yang terkandung di dalam EM4 ini itu sama makhluk hidup juga. Dan setiap makhluk hidup itu membutuhkan pasokan makanan. Jadi, menurut pengalaman saya menggunakan probiotik EM4 ini, bakteri di dalam probiotik ini harus kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara memberi pasokan makanan. Sebenarnya, untuk penggunaan probiotik ini bisa sahabat langsung tebarkan dengan takaran tertentu. Itu memang berfungsi, tapi sepengalaman saya menggunakan probiotik ini, itu kurang gerget dalam fungsinya. Alangkah baiknya kita aktifkan terlebih dahulu, alasannya agar kinerja dari EM4 ini lebih gerget lagi. Lalu, dengan apa cara kita mengaktifkan, memberi pasokan makan ke bakteri tersebut? Nah, ada dua cara yang sering saya gunakan. Yang pertama, kita aktifkan dengan cara memberi makan dengan molase. Yang kedua, bisa kita aktifkan dengan memberi makanan berupa gula merah seperti ini. Nah, untuk caranya, bisa sahabat lihat di sini, saya sudah menyiapkan beberapa alat dan bahan yang terjangkau saja, yang mudah saja, yang tersedia di rumah. Seperti toples kecil ini ya, dikarenakan kita akan fermentasi EM4 ini dalam skala kecil, bisa menggunakan toples seperti ini. Silahkan bebas ya untuk wadahnya, sahabat bisa gunakan apa saja, yang penting ada tutupnya seperti ini. Atau mau botol seperti ini juga silahkan, yang penting ada tutupnya. Nah, untuk takaran, kita mengaktifkan probiotik EM4 ini dengan menggunakan molase adalah, silahkan siapkan air 1 liter seperti ini. Saya akan contohkan ya, nah ini air 1 liter, kita masukkan ke dalam wadah seperti ini. Lalu, kita masukkan molase sebanyak 200 ml. Nah, untuk takaran 200 ml ini, sudah saya takar menggunakan gelas ini. Ternyata pas, ini 200 ml. Karena tadi sudah saya coba ya, menggunakan air, saya takar menggunakan gelas ini, masukkan ke liter. Ternyata 5 gelas ini, 1 liter air. Dan menurut rumus, 1 liter seperti ini adalah 1000 ml untuk airnya ya, yang saya takar tadi. Tadi saya takar 5, berarti 5 x 2 adalah 10. Seperti itu, sahabatku semua. Atau kalau sahabat ingin lebih jelasnya lagi, sahabat silahkan beli gelas takar seperti ini. Gelas takar ini sudah memiliki takaran yang pas ya, ini sudah ada angka-angkanya ya, dari mulai 50, 100, 300, sampai 400 ml. Silahkan sahabat beli saja, yang seperti ini. Takar molase ini sebanyak 200 ml, lalu masukkan ke dalam air. Setelah molase masuk ke air, silahkan sahabat aduk. Setelah tercampur rata, silahkan sahabat masukkan probiotik E4 sebanyak 200 ml juga. Sama ya. Nah, ini 200 ml, seperti ini. Lalu sahabat masukkan. Tiga bahan sudah masuk, air, molase, dan E4. Lalu sahabat aduk, setelah diaduk, silahkan tutup rapat-rapat. Diamkan selama sehari semalam untuk fermentasinya. Kesokan harinya sahabat bisa buka tutup fermentasi ini, silahkan sahabat cium. Jika aromanya seperti aroma wangi tape, wangi asam, kemanis-manisan seperti itu, fermentasi E4 sudah jadi dan siap untuk ditebarkan ke kolam. Itu cara yang pertama. Mengaktifkan bakteri yang ada di dalam E4 ini dengan menggunakan molase. Nah, itu cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, jika sahabat tidak memiliki molase yang pekat seperti ini, sahabat bisa menggunakan alternatif lain, yaitu gula merah seperti ini. Silahkan sahabat beli gula merah sebanyak 1.4 kg. Lalu iris gula merah tersebut dan masak di panci kecil seperti ini. Silahkan sahabat takar, masukkan air ke sini sebanyak 400 ml. Berarti 400 ml ini sebanyak 2 gelas ini ya. Untuk memastikannya, silahkan sahabat takar menggunakan gelas takar ini. Air 400 ml masukkan ke panci. Lalu, masukkan irisan gula merah ini ke panci dan masak hingga mengental. Contohnya, saya sudah siapkan. Nah, ini adalah larutan gula merah yang sudah saya masak. Nah, seperti itu. Setelah ini matang, tiriskan hingga dingin. Setelah dingin, silahkan sahabat siapkan air 1 liter seperti ini ya. Tadi sudah saya takar 1 liter air. Masukkan larutan gula merah sebanyak 200 ml ke dalam air 1 liter seperti ini ya. Silahkan sahabat aduk. Setelah diaduk rata, masukkan 200 ml probiotik EM4. Nah, seperti ini sahabatku semua. Di sini sudah terlihat campuran ya. Air 1 liter, larutan gula merah 200 ml, dan probiotik EM4 sebanyak 200 ml. Kita aduk rata seperti ini, lalu kita tutup dan diamkan sehari semalam untuk fermentasinya. Keesokan harinya, silahkan sahabat buka dan cium aromanya. Nah, jika aromanya seperti wangi tape, wangi asam, kemanis-manisan, berarti itu pertanda untuk fermentasi molasa sudah jadi dan siap untuk ditebarkan ke kolam kita untuk mentreatment air kolam. Seperti itu. Lalu bagaimana, Kang, untuk takaran dan tata cara kita treatment air kolam dengan menggunakan EM4 ini? Nah, di sini juga akan saya praktekkan ya bagaimana cara mengaplikasikan probiotik EM4 yang sudah kita aktifkan ini. Pertama-tama, sahabat silahkan isi kolam dengan air. Di saat seperti ini ya, di jam-jam pagi seperti ini, silahkan mau jam 6, mau jam 7, mau jam 8, silahkan. Isi air jam 6 pagi, jam 7, jam 8 mungkin sudah penuh ya. Ketika ketinggian air yang sudah kita harapkan itu tercapai, misalnya ukurannya 15 cm atau 20 cm. Nah, sahabat pertama kali silahkan masukkan garam sebanyak 50 gram per meter persegi. 50 gram ini takarannya setutup galon seperti ini ya, sahabat gue semua. Tadi saya sudah coba takar ya, garam grosok, satu tutup galon ini ternyata 50 gram dengan menggunakan timbangan digital seperti ini. Ya, silahkan sahabat masukkan. Garam grosok sebanyak 50 gram per meter persegi. Umpama kolam saya ini ukuran 2 x 3 meter, berarti ada 6 meter persegi. Berarti 6 tutup galon ini. Silahkan sahabat kebarkan ke kolam. Itu di pagi hari, sekitar jam 7, jam 8. Siang harinya, sahabat bisa aplikasikan NPK Ponska Plus. Untuk takaran satu kolam ini, ukuran 2 x 3 meter, bisa kita aplikasikan NPK Ponska Plus sebanyak 1 sendok makan seperti ini. NPK Ponska Plus sebanyak 1 sendok makan. Kita masukkan ke wadah seperti ini. Lalu kita masukkan juga air secukupnya, seperti ini. Silahkan rendam dulu NPK Ponska Plus, seperti ini. Untuk bentuk NPK Ponska Plusnya, bentuknya butiran dan putih. Butirannya pun ini cukup padat ya. Makanya nanti 1 sendok makan NPK Ponska Plus ini kita rendam dulu dengan air. Biar nanti kita mudah mengaduknya. Dan si NPK Ponska Plus ini mudah larut. Kalau kita rendam dulu dengan air. Setelah ini dilarutkan, silahkan tembarkan ke kolam. Itu waktunya di jam 12 atau jam 1 siang ketika matahari sedang terik. Karena proses untuk cara kerja NPK Ponska Plus ini, itu akan terbantu dengan adanya sinar matahari yang terik. Paginya sudah kita tebarkan garam grosok, siangnya sudah kita tebarkan juga NPK Ponska Plus. Malam harinya, lalu kita masukkan fermentasi dari probiotik M4 ini. Takarannya berapa, Kang? Silahkan gunakan 10 cc per meter persegi. Nah, untuk 10 cc takaran ini bisa menggunakan tutup botol probiotik M4. Ini sudah 10 cc ya. Nah, kita ambil 10 cc seperti ini. Lalu kita tebarkan ke kolam. 10 cc seperti ini per meter persegi. Apabila kolam kita ini 2x3 meter, ada 6 meter persegi berarti 6 tutup ini. Untuk takaran kolam sahabat, apabila lebih kecil dari ukuran 2x3 atau lebih besar dari ukuran 2x3, silahkan sesuaikan saja apakah memang mau dikurangi ataukah ditambah seperti itu. Nah, itu untuk tata cara treatment air kolam dengan menggunakan fermentasi M4. Berapa, Kang, lamanya kita treatment air dengan menggunakan probiotik M4 ini? Nah, di sini dikarenakan ada 3 segmen. Untuk segmen pembenihan alias pemijahan, jika kalian seorang pemijah, hari ini kita fermentasi air, besok sudah bisa kita gunakan untuk pemijahan. Jika sahabat berbudidaya ikan dalam di segmen pendederan dan pembesaran, sahabat bisa mentreatment air kolam dengan menggunakan fermentasi M4 ini, minimalnya 3 hari, maksimalnya 5 hari. Jadi, treatment air kolam dengan menggunakan M4 ini siap untuk digunakan. Baik sahabatku semua, itu tadi cara mengaktifkan bakteri di M4, cara treatment air dengan menggunakan M4, dan lama treatment air dengan menggunakan M4 sudah saya bahas semua. Semoga sahabat paham dengan apa yang saya bahas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patiler seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like, serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi di setiap video yang saya share di channel ini, silakan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.